Pria Parubaya berinisial JL, warga Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, hanya tertunduk lesu setelah berhasil di buku tim opsional sektor Polsek Pasar, Jambi. JL terlibat penipuan dengan mengaku sebagai perwira yang bertugas di Mapolda, Jambi. JL diamankan di kediamannya setelah kepolisian sektor Pasar, Jambi menerima puluhan laporan dari korban yang merupakan para pedagang pasar di kawasan Pasar, Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan seragam polisi yang kerap digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya, serta selembar kertas yang merupakan slip gaji palsu untuk meyakinkan para korbannya. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku berhasil mengumpulkan uang sebesar 135 juta rupiah dari para korbannya. Untuk memuluskan aksi penipuannya, pelaku juga menggunakan hipnotis agar para korbannya semakin yakin kalau dirinya adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polda, Jambi. Dari setiap korban, pelaku mendapatkan uang bervariasi mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolsek Pasar, Kota Jambi. Kemudian, pelaku akan terancam dengan Pasal 372, Jungto 378, KUH Pidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.